Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Pagi kali ini saya akan mereview hasil coba-coba saya Jadi ceritanya begini Kemarin beberapa hari yang lalu Mobil saya habis ditabrak oleh sepeda motor ya Bahkan ini sampai sobek Bumper belakangnya Ini tetapi sudah saya cutting ulang lagi Sudah di sticker ulang lagi Serta di bagian stop lampnya pun ini retak ya Untuk bempernya sendiri kemarin Dia njeplak sampai area sini Bempernya njeplak area sini Dan semalam saya coba-coba Untuk merapatkan kembali bempernya dengan Di sealer ya Ini sealernya masih terlihat Bekasnya ini masih basah Untuk sealernya sendiri saya memakai ini Ini sealer buat Yang biasa dipakai orang untuk sealer kaca ya Biasanya untuk kusen atau Perumahannya menggunakan kusen Almonium biasanya untuk merapatkan dengan kacanya Maka sealer ini Ini bekas juga Untuk mengaplikasikannya saya menggunakan Plastik seperti ini Biar ujungnya lebih mudah dimasukkan ke selah-selah Bemper ini Kebetulan ini belum saya lepas jadi gak tahu nanti hasilnya Apa bisa rapat apa enggak Karena kemarin sudah saya cek Semuanya kancingnya ini udah pecah semua Karena benturannya cukup Keras Dan kalau percobaan kali ini saya gagal Nanti akan saya ganti bracketnya Tapi mudah-mudahan ini sealernya kuat Untuk sealer ini sendiri Tidak terlalu keras ya Jadi semisal nanti kita Membuka bempernya kembali Itu gak terlalu susah sepertinya Ini sealernya seperti ini Sealer ini juga sudah pernah saya aplikasikan Ke stop lamp yang waktu itu bocor ya Buat nambal dan berhasil juga Sampai sekarang Tidak bocor lagi Langsung saja kita akan cek Bagian sealernya apakah sudah Keras apa belum ya Kalau misalnya nanti sudah keras Nanti saya akan lepas Ini sealernya emang agak lembek ya Gak terlalu keras seperti sealer Yang buat sealer engine atau buat sealer mesin Untuk caranya sendiri Semalam gak saya video Karena gelap Malam-malam saya mengaplikasikan ininya Ini juga agak sedikit kurang rapi ya Masih banyak pelepotan belum saya bersihkan Tetapi mudah-mudahan sealer ini bisa menempel dan Bembernya bisa rapat kembali Nanti saya akan coba carikan fotonya Saya ada fotonya pas Bembernya ini masih jeplak Sebelum saya melepas Ganjelnya ini Saya akan jelaskan dulu bagaimana cara kita meniler Pada bumper yang renggang Sebelumnya Bembernya renggang dari area sini sampai sini ya Sebelum kita sealer kita bersihkan dulu dengan dilap pakai bencin ya Agar nanti permukanya itu ketika ditempel dengan sealer bisa nempel dan kuat Dan langkah yang kedua kita Tekan Ratakan seperti ini kemudian kita ganjel Ini tujuannya agar sealernya ini tidak bergerak-gerak ya Jadi nanti Ketika kita sudah ganjel kita diamkan sampai sealernya kering Kita langsung lepas saja ya Ini saya ganjel ke paker Ini hasil Coba-coba saya Alhamdulillah sepertinya Bembernya tidak menjeplak lagi ya Sepertinya sealernya cukup kuat juga ini Tidak ada gerakan sama sekali Yang menendakan Bembernya akan lepas lagi Kira-kira Seperti ini hasil Percobaan saya Di sealer dengan sealer kaca Mungkin bagi teman-teman yang akan Meniru cara saya juga bisa silakan Tinggal beli aja sealer di toko material Biasanya ada Kemudian diaplikasikan Kalau pengen Lebih rapi lagi Ini bisa diganjel dari bawah ya Karena saya semalam Posisinya gelap Jadi tidak kepikiran sampai mengganjel bagian bawahnya Tapi seperti ini sudah cukup lumayan lah Semoga video kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Buat teman-teman yang sudah menonton Dan subscribe channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Mungkin sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya